. Beginilah kondisi rumah yang dihuni oleh anak Amalia, 27, dan Emen Hidayat, 63, pasangan suami istri beda usia 36 tahun di Pangandaran, rumah pasangan beda usia yang berada di wilayah Dusun Jayasari RT Februari 05, Desa Jayasari, Kecamatan Langkap Lancar. Kabupaten Pangandaran ini terletak di daerah pegunungan dan merupakan satu perbatasan antara wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dari Bundaran Marlin Pangandaran, membutuhkan waktu sekitar hampir 2 jam untuk sampai ke rumahnya. Dari Bundaran Marlin Pangandaran menuju arah persimpangan lampu merah di Parigi, kemudian menuju arah Langkap Lancar. Selain melewati perkampungan, untuk mencapai rumahnya juga melewati hutan dengan perbukitan yang curam. Untuk jalan menuju ke rumahnya, hampir semua bagus. Hanya, ada beberapa titik yang berlubang dan tentu para pengendara harus berhati-hati. Rumah bertingkat 2 milik sepasang suami istri beda usia ini juga berada di samping jalan yang mendaki di wilayah Dusun Jayasari. Bangunan rumah tingkat miliknya ini tentu dibangun dari hasil karyanya dalam menggeluti dunia media sosial, YouTube. Selain membuat konten YouTube, aktivitas sehari-hari mereka berdua juga bertani dan merawat kolam ikannya. Selain monten, saya pergi ke sawah dan ke kebun. Bersama suami, saya pergi ke kebun atau ke kolam, ujar Ana pada sejumlah wartawan di rumahnya, Jumat, 17 Maret 2023. Siang, Ana ingin belajar menjadi istri yang baik. Meskipun di luaran sana sering orang dibilang suaminya itu banyak hartanya, orang lain bilang kayak gini, dia, Emen dan Ana, Maha banyak tanahnya, banyak kolamnya. Saya biarin, karena mereka enggak tahu yang sebenarnya, kita hidup bukan dari tanah, tapi kita cari uang sendiri. Tanah, kalau enggak digarap enggak bakal menghasilkan uang, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!